Intro Alhamdulillah, 5 kabar baik langsung hampiri Timnas Indonesia jelang lawan Myanmar Namun sebelum kita bahas, misalnya kalian tekan tombol subscribe channel ini Agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia tiap hari Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Intro Timnas Indonesia akan melakoni laga pemungkas piala AFF U19 2022 Melawan Myanmar pada malam ini tepatnya Minggu 10 Juli 2022 Di Stadion Chandrabaga, Bekasi Jelang menghadapi laga tersebut, Timnas Indonesia langsung dihampiri 5 kabar baik sekaligus Yang pertama, pelatih Timnas Laos U19 Hans Michael Weiss memprediksi Timnas Indonesia U19 akan lolos ke semifinal piala AFF U19 Ia meyakini hal ini setelah melihat performa impresif Garuda Muda sepanjang turnamen Saya melihat Vietnam kemarin mereka tim yang diunggulkan untuk menang piala AFF U19 Ucap Hans di Jakarta pada Sabtu 9 Juli 2022 Kabar baik yang kedua adalah Timnas U19 Indonesia mendapatkan hadiah dari YouTuber Atta Halilintar Kini semangat Garuda Nusantara tentu lebih tinggi untuk melaju ke semifinal Terima kasih ya Atta Halilintar sudah memperhatikan Timnas kita dan tambahan bonusnya Tulis Muhammad Kiryawan Kabar baik yang ketiga adalah gelandang andalan Timnas Indonesia U19 Marcelione Ferdinand hadir di sesi latihan Garuda Nusantara Kehadiran pemain persebaya Surabaya itu guna mendampingi sesi latihan rekan setimnya Yang berlangsung di lapangan Rawalumbu, Bekasi pada Sabtu 9 Juli 2022 Kabar baik yang keempat adalah Timnas Indonesia bisa lolos semifinal AFF U19 2022 dengan dua skema ini Pertama, Indonesia menang atas Myanmar, sementara Vietnam atau Thailand saling mengalahkan Kedua, Indonesia menang atas Myanmar, sementara Vietnam hanya bermain Kedua, Indonesia menang atas Myanmar, sementara Vietnam dan Thailand hanya bermain imbang kosong-kosong Kabar baik yang kelima adalah Sintayong sudah mengetahui Taktik apa yang akan dipakai untuk menang melawan Myanmar pada malam ini Berdasarkan pemaparannya, Sintayong akan mengandalkan para pemain sayap Persiapkan laga besok, coach menginginkan permainan spread out Artinya berpencar ke segala posisi Tetapi lebih kesayap sih, kata Alfrian Tonico usah menjalani latihan pada minggu 10 Juli 2022 Jadi, bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!